Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat salam bahagia Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber Jangan lupa subscribe dan like-nya Hasil kembang merak merah untuk kesehatan tubuh Kembang merak merah, kembang patra kembala, kaisal piniapul cerima termasuk semak, perdu tahunan, tinggi 3-4 meter merupakan tanaman asli dari iklim subtropis dan juga tropis asli benua Amerika Tanaman ini telah digunakan dalam berbagai budaya untuk tujuan pengobatan Bagian yang digunakan dari kembang merak merah adalah bagian daun, biji, kulit batang, bunga dan akarnya Kembang merak merah berhasil untuk mengobati demam intermiten mengobati pilek, batuk, penyakit kulit, mengobati liver sebagai obat kumur untuk sariawan di mulut dan tenggorokan mengobati erisi pelas atau infeksi kulit oleh bakteri dan radang mata sebagai tonik, mengobati diare dan disentri, luka, nyeri, nyeri dada, sesak nafas, batu ginjal, malaria, bronhitis, perut kembung, tumor ganas dapat menginduksi atau menyebabkan aborsi bersifat sebagai pencahar dan pelancar haid atau menstruasi Kembang merak merah juga memiliki aktivitas sebagai antipiretik dan antimikroba Kembang merak sering digunakan dalam industri kosmetik untuk menghasilkan produk perawatan kulit seperti sabun dan minyak aromaterapi Ekstra kembang merak dikenal karena kemampuannya menghidrasi dan meremajakan kulit serta memberikan efek melembutkan dan mencerahkan Ramuan obat tradisional yang menggunakan hasil kembang merak merah diantaranya 1. Mengatasi menstruasi tidak lancar Rebus 15-30 gram bunga segar kembang merak merah Biarkan hangat atau dingin Saring hasil rebusan, lalu minum 2. Obat sariawan Cuci bersih daun kembang merak secukupnya Rebus daun hingga mendidih Biarkan hangat lalu saring Gunakan air hasil saringan untuk kumur-kumur Kandungan zat bermanfaat yang dimiliki oleh kembang ini cukup banyak yakni tanin, asam galat, resin, zat merah, dan asam benzoat Pada daunnya terkandung alkaloid, saponin, tanin, glukosida, dan kalsium oksalat Sementara pada kulit kayunya terkandung pelumbagin, lumbagol, tanin, zat samat, alkaloid, saponin, dan kalsium oksalat Kembang merak merah mudah tumbuh di ketinggian 0-2000 meter DPL di tanah Dengan kelembapan sedang, subur, bergerainah sebaik Tetapi dapat tumbuh di tanah liat, pasir, lempung, alkali hingga asam, dan jenis tanah asin Dengan toleransi garam aerosol sedang Persyaratan cahaya adalah sinar matahari penuh Sinar matahari sebagian atau naungan sebagian Tetapi spesies ini berbunga paling baik di bawah sinar matahari penuh Kembang merak merah akarnya berwarna merah Berbentuk bulat dan tidak terlalu panjang Termasuk pada akar tunggang Batangnya hijau Berubah menjadi coklat keabu-abuan saat batang menjadi lebih berkayu Ditutupi duri yang membengkak di pangkal saat batang matang Daun berseling Majemuk Berdaun ganda dua Helai daun elips Tumpul Menyirip Selebaran hijau muda dan miring tidak sama Bunga berwarna merah muda sampai merah Tidak berbau dengan benang sari dan putik panjang Buah polong lonjong Tipis Berwarna coklat sampai hitam Biji banyak Pipi Padat Coklat Biasanya 6-8 per polong Perbanyakan secara generatif dengan biji Itulah sekilas mengenai tanaman gembang merak merah Yang hasilnya dapat digunakan untuk mengobati beberapa masalah kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!